Intro Balai wilayah sungai Sulawesi 4 kendari memastikan longsor bendungan Ameroro tidak mempengaruhi proses pembangunan. Bahkan longsor itu disebut bisa mempercepat penyelesaian pengerjaan proyek strategis nasional itu. Longsor yang terjadi beberapa hari lalu dinilai tidak akan mempengaruhi pembangunan bendungan Ameroro di Konawe. Pihak PPK Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 kendari menyebut, longsoran itu sudah diprediksi sebelumnya saat melakukan penggalian. Bahkan peristiwa longsor itu juga disebut bisa mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional tersebut. Kalau total secara keseluruhan, anggaranya seluruh. Dan longsoran yang terjadi yang memang kita sudah prediksi dan memang kita akan buang tidak akan mempengaruhi progres karena memang akan kita gali. Justru ini malah lebih cepat, malah karena dibantu oleh alam kan. Bendungan Ameroro salah satu proyek strategis nasional ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023. Bendungan Ameroro tipis zonal urukan batu ketinggian 82 meter diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan air baku 0,51 meter kubik per detik. Bendungan yang membendung Sungai Lasolo Konaweha ini juga memiliki fungsi utama untuk mereduksi banjir di wilayah kendari Konaweha sebesar 443 meter kubik per detik. Bendungan Ameroro memiliki kapasitas tampung 54,15 juta meter kubik dengan luas genangan 244,51 hektare. Berpotensi menambah layanan daerah irigasi seluas 3,363 hektare di Kabupaten Konawe. Dari Kendari Mutarudin, Ainyus melaporkan.